hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview sasa X house kari Jepang ini kerjasama sasa dengan house ya memproduksi kari Jepangnya dua parian ya ada original ada yang pedas oke bumbu padat siap masak katanya ini harganya sekitar berapa ya harganya sekitar 9.000-an ini saya kemarin beli diskonnya sekitar 7.000-an berusaha PT Japa Agriteh Semarang Hai disuskan oleh PT sasa house food Indonesia bumbu kari Jepang Oke si ada logo hal Indonesia produksinya ini BPMRI BPMRI tiga empat porsi ya untuk 3-4 porsi sepatu gram Oke lanjut bagian belakang ada sasa hos kari Jepang original bumbu kari padat siap masak yang mudah disajikan dengan menambahkan bahan dan air terbuat dari paduan bumbu dan rempah dengan resep dari Jepang memberikan cita rasa unik khas kari Jepang ini komposisinya ada minyak nabati gula rempah 10% penguat rasa matematik utama dinari minyak sinar garam warna alami karamak kelas 1 cabai bubuk 0,5 ternyata ada cabai bubuknya juga ya mengandung kasaman dekforsam monohidrat dan proses sintetik mengandung alergen lihat pertabahan yang disetak tebal ya ini rempahnya cuma penjelasan rempah saja ya 10% penyimpanan simpan-rempah di kemasan yang belum dibuka di tempat sejuk lempah dan kering hindarkan dari sinar matahari langsung saat dibuka taruh dibawah dalam moda tertutup dan simpan dalam lemari es bagian permukaan atau dalam mumpadur mungkin nampak warna putih yang disebabkan oleh sifat dari minyak dan lemak tapi tidak mempengaruhi kualitas produk ini omsetnya wasasa house food koaidi ada bp merinya Oke ini penunjuk penggunaannya satu bungkus hoskari jepang 60 gram daging ayam 60 gram bawang bombay 50 gram kentang 30 gram wortel dan 360 ml air cara memasaknya potong daging ayam bawang bombay kentang dan wortel tumis bawang dan daging dengan minyak sampai berubah warna kemudian masukkan bahan lainnya tambahkan 360 ml air dan rebus bahan sampai daging empuk kurang lebih 15 menit kecilkan api masukkan sasah was kari jepang bu padat aduk sampai tercampur rata dan mengental kurang lebih lima menit sajikan panas bersama nasi ini tambahkan 120 ml air panas untuk setiap blok aduk rata dan didihkan dengan api kecil sampai tercampur rata dan mengental terus ada informasi nilai gizi lemak total gulanya 1 gram garamnya 380 miligram ini persetakan saja 10 gram ya ini totalnya 40 gram Oke sekarang saya akan masak dulu sasa house kari Oke ini bentuk isinya ya dadu-dadu seperti ini ini sasa kari jepang Oke kita masukkan saja wow seperti ini ya bentuk ininya sekarang kita aduk-aduk dulu oke diaduk-aduk ya Wow sudah mulai mengental nih ya kita aduk-aduk terus nah ini adalah hasil akhir dari masakannya ya setelah ini sudah saya campurkan semua dari sasa sasa house kari jepangnya nah oke sekarang kita akan coba hasil masakannya Oke tiba saatnya untuk mencoba dari sasa house kari jepang hasil masakannya ya hmm aromanya wangi kita coba untuk segi rasanya nih cukup kental ya ininya kuahnya nih apa eh ini ya 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 gurih tapi gak terlalu gurih-gurih amat ya kita coba nih apakah kamu bisa meresap ini ya enak ya gurih-gurih juga cukup pas ya enak banget ya misalkan dengan nasi hangat tentunya akan lebih mantap dari sasa house kari jepangnya hmm daging ayamnya hmm mantap banget oke sekian repi produk kali ini dari sasa house kari jepang original bagaimana tempat kalian silahkan sampaikan di kolom komentar jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video bener-baru dari safakut sampai jumpa di repi produk lainnya bye selamat menikmati